Kemudian reaksi, kemudian yang mau. Unit reskrim Polsek Purworejo berhasil mengungkap kasus pencurian sepeda motor milik Ismail yang terjadi di rumah korban di Brengkelan, Kelurahan Purworejo pada tanggal 28 November yang lalu. Kapolsek Kota Purworejo AKP Marhoti mengatakan, saat kejadian tersangka yang sehari-harinya berprofesi pengamen mengaku tergoda mencuri karena melihat sepeda motor korban yang saat itu terparkir dengan kunci masih tergantung. Bersama tersangka, polisi mengamankan sejumlah barang bukti berupa sepeda motor metik warna merah, STNK, dan sebuah helm. Alhamdulillah, dua hari berikutnya, tanggal 30 November 2018, Unit reskrim Polsek Purworejo berhasil ungkap kejadian tersebut sehingga melakukan penangkapan terhadap yang bersangkutan. Itu kronologisnya, kemudian sekarang masih proses penyidikan, kita akan lakukan penuntutan sambil menunggu kemengkapan nindiknya. Saat ini tersangka diamankan di Mapolsek Kota Purworejo dan akan dijerat pasal 362 KUHP dengan ancaman hukuman paling lama 5 tahun penjara. Dari Purworejo, Jawa Tengah, Pambudinu, Graha, Jogja TV Terima kasih.